Hancur ya, dibakar, nyesup deh Mereka taruh nyerami di belakang bus, taruh di bawah Neneng parkir di lahan kosong sih Enggak yang horornya dimananya gitu, kan angker katanya ya Itu angkernya dimana perlu diperiksa gitu Kita nyanyain warnanya, lahannya, kantong lambangnya, atau apa gitu kan ya Kamu tau, nak, Bapak nakalnya nanggung Bapak bakar bis PDIP yang Bapak kira angker dulu waktu masih SD Masuk di berita nak, masuk di Youtube-nya Bapak Aldo itu Iya ya, bisa begitu ya Yang angker dulu ada orang namanya Harun Masiku, hilang dari partai itu Nah itu kan tadi dibahas lagi angker Ini sama jelas tadi Harun siapa gitu Ini jelas tulisannya Harun Masiku Emang hilang tuh orang, gak tau kemana rimbanya Angker Emang kerjanya Harun Masiku apa? Burunan korupsi katanya ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sah hancur-hancurnya Para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Ini ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh Dan ini karena gua paling suka pisang keju Nih gua dulu yang nyobatnya Nih dia cuman kayak crunchy-crunchy gitu depannya Nuh 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 tau Crunch-nya sedidepan nih Terus didalamnya empuk Nuh Udah ya gak usah lama-lama Kalau kepengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gua kalah cantumin Ada juga IG-nya langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti dia tanya itu 30 ribu kalau gak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babi Aldu Youtuber rakyat biasa And dari Flandu Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Semoga kalian semuanya dalam badan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak kurang sesuatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Penghapus dosa Penampah pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat Yang manfaat Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Apa sih ben beritanya Nomi Lihat ya Ya dari kumparan ya Itu ada gambar bangkai bis ya Itu dari instagram kumparan Kita lihat videonya ya guys Bismillahirrahmanirrahim Dibakar bocah-bocah SD Di kiri Karena dikira angker Bus berlogo PDIP Di belitan Itu yang angker bisnya Atau lambangnya Atau apa ya Itu harus diperiksa itu Anak-anak itu Kok bisa Dibilang angker Nanti kita ke IG-nya ya guys Kita lihat komentar netizen ya Ini postingannya kembaran Iya Nanti di framing lagi Kayak gue ngomongin Kirap Kaisang Orang-orang framing Itu komentar babe Woi Ngopi lu kentelin Gue Baca komentar netizen Begitu Gue ini reaktor Mereaksi Tapi ya namanya Bazar pengecut ya begitu Biasanya fitnah-fitnah Ditungguin orang Solo Iya ntar ke Solo Kalau ada waktu lah Iya lah Kenapa orang Solo Gak-gak-gak Gak-gak ada yang gue Enggak Gue membacakan komentar Seperti sekarang Ini beritanya ada Iya kan Lanjut dulu ini deh Bus berlugo PDIP Dibakar sama bocah guys Diberita Lama parkir di lahan kosong Dan tak digunakan Hancur ya Dibakar News update Mereka taruh nyerami Di belakang bus Taruh di bawah Ini berparkir di lahan kosong sih Yang horornya dimananya gitu Kan angker katanya Itu angkernya dimana Perlu diperiksa itu Tanya yang warnanya Lahannya Atau lambangnya Atau apa gitu kan ya Yang angker apa Menurut anak-anak itu Menurut kalian yang angker apa Aduh Gue nanya Kita liat lagi Api membesar Lari terbirit-birit Lapor ke urtuk Namanya juga bocah ya Bocah mainannya sekarang Bakar bis Gak nanggung Masih bocah loh ini Bakar bis Tapi katanya bis angker gitu Katanya si bocah Nah itu dari kumparan ya guys Jadi beritanya begitu Iya kan Jadi Kita liat apa komentar netizen ya Ya BSBDB ini Dikira Angker Dan dibakar sama bocah Jadi Ini emang aneh juga Tapi ya Ya Mau dibilang kocak ya Tapi serem ya kan Udah langsung ke Instagramnya Kumparan yuk Let's go Let's go Ke Instagram Kumparan Let's go Oke guys Kita udah di Kumparan Videonya udah kita liat ya Ini nih Beritanya kita baca Bus berluku PDI Perjuangan Eh PDI Perjuangan Ditek loh Milik Pak Guyuman Kabulo Alit Di Kelurahan Telumpul Kota Beritar Dibuakar Dua bocah SD Kapolres Beritar Kota KBP Agoyuwono Mengatakan Perisiwa itu terjadi Pada Selasa 20 Desember 2022 Sekitar pukul 15.40 Waktu Indonesia Barat Sore nih Bus milik Kabulo Alit itu Disebut sudah lama Tidak digunakan Dan hanya terparkir Di lahan kosong Milik warga Hargo Yuwono Menyebut Bus itu dibakar Para bocah Yang sedang bermain Lantaran Dianggap angker Itu yang Dianggap angker itu Apanya yang angker Apa karena pengaruh Apa ya Angker itu kan ada Unsur-unsur Yang menunjang Keangkeran Sebuah benda Atau sebuah Tempat Angkernya Bister Bengkalai Bus itu dibakar Dari bagian belakang Para pelaku Meletakkan jerami Di bagian lampu belakang Yang pecah Kemudian Membakarnya Konten Ini merupakan Hasil Liputan Partner resmi Seribu Satu Media Online Kumparan Jatim Now Cari info Selengkapnya Klik link Di bio Jangan lupa Download Aplikasi Kumparan Blah 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 Kita lihat Apa kata Netizen Yo Angker Hari ini Dikritik Besok Udah di kantor Polisi Aduh Aduh Kok kesitu Yo Angker Kok kekritik Guys Sebentar Nyalain Kok 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 Begitu Anda Teman-teman Teman-teman Netizen Tangkernya Dikritik Masuk Apa hubungannya Aduh Oke Mungkin Dua bocah SD Itu lagi main TikTok Anime Terus dia lihat Penampakan Di bus Ya Boleh 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 Ini Apakah ini Suatu pertanda Atau virasat Apakah Apakah Ngomongnya Gak boleh begitu Ngomongnya Harus yang Kayak Pembawa Menjaga Apakah Ini Suatu Pertanda Atau Virasat Ngopi Dalu Yang ada Ini Sebuah Kebakaran Angker Sesuai harapan Netizen Tanda tanya Ada yang berharap Komentar yang baik Di bawah Hati-hati Tapi komentarnya Ah iyalah Kalau gue sih Ngapain berharap Bisnya yang kebakar Ya kan Jangan dong Terus Bek Jangan dong Jangan diterusin Mita Aprilia Bakal jadi cerita Legend Di masa depan Iya ya Itu Bocah dua itu Punya anak Gitu ya Terus cerita Dulu Bapak Waktu masih kecil Masih Nakalnya Gak kaya Kalian Lu kan pernah ya Punya orang tua Begitu ya kan Ceritain masa kecilnya Ini besok jadi ya Jadi bapak nih Dua bocah Kamu tau Nak Bapak nakalnya Nanggung Bapak bakar Bis PDIP Yang bapak kira Angker dulu Waktu masih SD Masuk di berita nak Masuk di Youtube Bapak Bapak Aduh itu Iya ya Bisa begitu ya Legend ini Legend Wika 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 Bocah Eje Emang gak bohong Mereka masih polos Iya masih polos Mereka gak ada Gak ada unsur politik Kalau ini Gak ada Murni karena Dilihat angker kali ya Aduh Mereka hanya melihat pun Sudah paham Tanpa diberitahu Good kids Anak baik Gitu katanya Good kids Anak-anak baik Iya 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 Dari Kota Cukabumi Semoga kedua bocah tersebut Kelak menjadi pemimpin Masa depan Amin Ya doa yang baik dong ya Doa yang baik Iya Pemimpin masa depan Amin Yang amanah Jujur Anak pintar Insya Allah jadi orang Yang bisa mewakili masyarakat Wehe Jadi Membakar itu mewakili masyarakat Kak Aduh Wih ada jentang biru loh Hah Ada jentang biru yang komentar Cocok dijadikan buku Judulnya Membakar hantu-hantu politik Wow 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 Iya ya Netizen Kayaknya bahagia banget ya Ini terbakar ya Komentar lo ini komentar Jangan di framing lagi lo Bazar Lo framing-framing doang mainnya lo Terwakilkan Ini parah Ini Iya Parah Ini parah Terwakilkan Berarti Itu merasa diwakili Dengan membakar Angker ya Angker yang dibakar Like dulu dah Maaf Tapi ini lucu Kok minta maaf Kok minta maaf Jangan dong Kan lucu gitu Jadi lucu itu Enggak minta maaf Minta maaf itu Kalau menyakiti hati Enggak kan Boca Masa sakit hati Yang memboca Bocahnya lucu Konon katanya Gedung-gedungnya juga Angker tau deh Gih Malah disuruhin gedung Disarankan Dikasih tau Dek Tau gak Itu katanya Gedung-gedungnya juga Angker deh Gih Berangkat Gih Netizen Netizen Asik baca Komentar netizen ini Sumpah Enak guys Serius Kalian yang suka Konten-konten begini Kan di tau gue ya Komentar yang baik di bawah Kita lanjutkan Kita akan berburu konten Seperti ini Untuk ngakak gitu Hiburan ya Baca komentar netizennya Bukan bisnya Komentar netizen yang Bikin ngakak Oh Anak-anak yang jujur Iya Anak-anak yang jujur Mudah-mudahan istiqomah Jujurnya Amin Bocah pemberani Pemberani ini Gak main-main guys Mainnya bakar bis Bis parkol lagi Aduh Wow Keren loh Meskipun gak diparkir lama Cuma liat logonya aja Udah keliatan angker Aduh Aduh Gue bilang apa di awal tadi Perlu periksa Itu anak-anak Tanyain gak tuh Dek Anak soleh Itu yang angker apanya Tanyain gitu Jadi kejiwaan anak itu Juga perlu kita ketahui Karena anak-anak itu polos Jujur gitu Calon Yonku Masa depan Yonku apaan ya Kau gak tau Gue Yonku Kau tau Kau tau yang kau mau ya Dek Bah Kau tau yang kau mau Selanjutnya Terserah anda Masa begitu Kayak iklan dong ya Pantes angker Ada bantengnya Masa banteng itu Angker guys Banteng itu kan Buat matador Iya Masa si banteng itu Angker Oh Pik Pengen ngakak Tapi takut aja Cukang baso Gak ada Aman gak isya Aduh Nggak Nggak Anj Anj Ya itu gak sampai Ing ya Nggak ada Ingnya itu Ngakak Anj Ngakak Anj Aduh Anak kecil aja Ngerti Anak kecil itu kan Polos muset keren ya iya mas iya kan gue bilang tadi begitu udah tua-tua udah punya anak dia dia bilang nakal jangan nanggung bapak dulu kecil bakar besparpol bisa begitu ya gak sekalian sama ownernya atuh jangan dong ownernya guys jangan jangan makasih dek loh makasih malah berterima kasih netizen makasih dek iya kakak sama-sama yang mana lagi kak gitu kali ya bibit agen perubahan ya salam iya 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 bibit agen perubahan wah wah ini baru bocil kematian terima kasih yang setinggi ini ya wahai bocah sama begini tangannya jadi begini itu terima kasih yang setinggi tingginya kami ucapkan kami haturkan wahai bocah-bocah begitu ya ya kan tangannya begini ini anak belitar kok kreatif ini anak belitar kok kreatif banget gitu ya aku menyebutnya keren dan pemberani ngopi dek ya keren dan pemberani tambahin dikit lagi ya komentar ya pengen hiburan ya beritanya kan ini hiburan serem-serem hiburan sih komentar netizen yang hiburan ya bukan kebakaran bisnya bukan komentar netizen emang angker katanya pernah ada orang namanya harum siapa gitu dia hilang sampai sekarang belum ketemu oh iya harum siapa itu ya iya iya dari itu juga sih ya iya angker bisa ngilang guys gak ketemu-ketemu sampai sekarang betul gitu betul mati atau hidup kagak tau ngilang ngilang begitu aja bulan sekali dibawa jin angker berarti ya ini bener emang angker itu biasanya suka korupsi masa korupsi itu angker enggak lah di sebuah negara ya di mana di sana di sana berapa itu berapa daya itu korupsi itu katanya budaya dimana disini bokat ada banteng merah-merah gitu iya enggak lah bantengnya hitam itu kok bisa sih ya bisa lah kakak bisa udah terjadi kakak apa sih yang gak bisa ini bocah-bocah keren rasa banggamu akan terasa saat kau mengerti dek itu istimewa itu kata-kata nasihat dari yang senior kemarin kau akan tahu rasa benggamu di saat kau sudah dewasa begitu kali yang ngomongnya ya 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 rombonganmu ini mesti apa maksudnya rombonganmu oh ngetek orang tau aja nih bocah yang serem-serem ya bocah kan tahu ya mana yang angker gitu belitar gilu belitar ini lho adiknya siapa nih banyak ini ini adik-adik ini kalau ada manu bisa dikasih beasiswa kali ya beasiswa kok gue jadi seneng gue seneng baca komentar lo aduh lah lucu sih ini iya lucu ya gimana nasibnya gimana nasib adinya sekarang belum tahu mudah-mudahan nggak apa-apa anak kecil nggak tahu biasanya juga parkir di tempat lahan kosong lama ya yang angker yang angker dulu ada orang namanya Harun Masiku hilang dari partai itu nah itu kan tadi dibahas lagi angker ini sama jelas tadi Harun siapa gitu ini jelas tulisannya Harun Masiku emang hilang tuh orang nggak tahu kemana rimbanya angker emang kerjanya Harun Masiku apa burunan korupsi katanya ya bisa ngilang angker itu bisa ngilang begitu kenapa nggak sekalian kantornya deh kantor pantai kantor partai ujiha maksudnya ujiha ibu dan ayahmu pasti bangga deh ya belum tentu bisa juga pucet mainnya bakar bis bis parpol lagi parpol yang berkuasa lagi aduh respect deh salute udah ya guys ya udah ya segitu doang ya cukup ya ya mudah-mudahan konten kita kali ini insya Allah bisa memberikan sedikit hiburan buat kalian karena membaca komentar netizen ya jadi itulah adik-adik tadi itu mudah-mudahan Allah jaga Allah kasih umur panjang Allah jadi anak-anak soleh hidayah manfaasa davidini wadunia walahera ya mudah-mudahan kedepannya dia jadi anak yang baik lah pokoknya anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya agamanya negaranya dan jadi anak-anak yang selamat dunia akhirat itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sah hancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbalah